Serial Mutiara Hikmah Imam Syafi'i Pada kesempatan yang berbarokah ini Kita akan mencermati salah satu petuah indah Al-Imam Syafi'i R.W.T Bagaimana sikap beliau menghadapi perbedaan pendapat Suatu saat dikisahkan bahwa Al-Imam Syafi'i R.W.T Pernah berbeda pendapat dengan Yunus As-Sadafi Salah satu murid sekaligus sahabat beliau Lalu mereka berdua dipertemukan Maka Al-Imam Syafi'i R.W.T Menggandeng tangan sahabatnya tersebut Seraya mengatakan Ya Aba Musa Alayastakimu annakuna ikhwanan Wa illam nattafik fi masalah Wahai Abu Musa Apakah kita tidak bisa untuk tetap bersaudara Walaupun kita tidak sependapat dalam suatu masalah Saudaraku, saudariku yang semoga dirahmati oleh Allah SWT Ini kata mutiara indah dari Imam Syafi'i R.W.T Bagaimana sikap kedewasaan, kelapang dadaan beliau Dalam menghadapi perbedaan pendapat Dalam hidup ini Perbedaan pendapat adalah suatu keniscayaan Suatu hal yang pasti terjadi Tidak bisa kita menghindarinya Tidak bisa kita mengelaknya Kenapa? Karena perbedaan itu adalah suatu hal yang pasti terjadi Karena perbedaan pendidikan Perbedaan adat kebiasaan Dan lain sebagainya Oleh karenanya dibutuhkan bagi kita Untuk pandai, cerdas dalam menghadapi perbedaan Perbedaan Ali Imam Syafi'i R.W.T Membahasnya dalam kitab Risalah Terbagi menjadi dua Yang pertama ada perbedaan-perbedaan Yang tidak bisa ditoleransi Yaitu perbedaan-perbedaan dalam hal-hal prinsip Yang jelas-jelas Bertentangan dengan Quran Bertentangan dengan hadis Bertentangan dengan kesepakatan para ulama Maka tidak ada toleransi dalam masalah ini Siapapun yang menyimpang Siapapun yang menyalahi Maka dia harus diingatkan Dia harus ditekur Dan harus diluruskan Seperti misalkan perbedaan pendapat Dengan orang-orang liberal Yang mengatakan bahwa semua agama sama Perbedaan pendapat orang-orang khawarij Yang mengkafirkan pelaku dosa besar Perbedaan pendapat dengan orang-orang syia Yang mengkafirkan para sahabat Nabi S.A.W.T Perbedaan orang-orang mu'tazilah Yang mengingkari siksa kubur Dajjal, Imam Mahdi, dan lain sebagainya Maka ini tidak bisa ditoleransi Karena jelas-jelas bertentangan dengan prinsip-prinsip Aqidah al-sunnah wal-jamah Perbedaan yang kedua Perbedaan yang bisa ditoleransi Karena masing-masing memiliki hujah yang akurat Masing-masing memiliki alasan Argumen Yang kuat Seperti banyak perbedaan para ulama kita Dalam masalah-masalah fikir Disinilah dibutuhkan kelapang dadaan Disinilah dibutuhkan kedewasaan Imam Ibn Al-Qayyim R.A.W.T Pernah mengatakan Orang itu semakin berilmu Maka dia semakin lapang dada Semakin sayang Dan ini yang ditunjukkan oleh Imam Shafiq Beliau orang yang saat dewasa Lapang dada Karena perbedaan-perbedaan Seperti ini Pasti terjadi Jangankan di zaman kita Di zaman para ulama dulu mereka berbeda pendapat Bahkan di zaman Abu Bakar al-Siddiq Dia berbeda pendapat dengan Umar Bahkan lebih daripada itu Nabi Sulaiman pernah berbeda pendapat dengan Nabi Dawud alaihissalam Maka Tidak semua perbedaan pendapat Menjadikan kita harus bermusuhan Disinilah Sikap yang harus kita fahami Supaya kita pandai Kapan kita berlapang dada Dan kapan kita tidak berlapang dada Menarik Al-Imam Shafiq Pernah dikisahkan Beliau pernah berdebat Dengan dialog Dengan Al-Imam Abu Ubaid al-Qasim bin Salam Dalam debat tersebut Mereka berdiskusi tentang firman Allah SWT Wanita 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 yang dicerai itu Hendaknya menunggu masa iddah Tiga kali kuruk Apa yang dimaksud dengan kuruk? Imam Shafi'i pertamanya Mengatakan tiga kali kuruk Maksudnya tiga kali haid Imam Abu Ubaid mengatakan tiga kali suci Diskusi Masing-masing membawakan Argumen dari Bahasa Arab Dari Quran Dari hadis Selesai debat Apa yang terjadi? Masing-masing ganti pendapat Begitulah akhlak para ulama Mereka berdebat Bukan untuk cari kemenangan Tapi cari kebenaran Semoga kita semuanya Bisa meniru akhlak-akhlak mereka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!